Intro Dirpol Air Corpo Lairut Bahar Kampolri mengadakan press release terkait hasil penegakan hukum selama kurun waktu Januari sampai dengan pertengahan Mei 2020 Jumlah total kegiatan penegakan hukum hingga pertengahan bulan Mei sebanyak 349 kasus Kasus tersebut diantaranya BBM ilegal, narkoba, dan ilegal drilling Dari penegakan hukum tersebut kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp129 miliar Maka kita meningkatkan frekuensi patrolinya Saya sudah perintahkan jajaran Kepolaya Mabes dan Kepolaya Kewilayan untuk meningkatkan patroli khususnya di jam-jam peralat Kita tidak bisa patroli 1x24 jam dan tidak mampu juga kita untuk terbatasan personil kita cuaca dukungan logistiknya Jadi kita menggunakan teknologi kita punya AIS dengan teknologi itu bisa kita monitor ini banyak kapal-kapal yang bisa aneh atau ramai sekali nah disitulah baru tim kita turun meningkatkan patroli salah satu dari kecegian raka laut ada beberapa daerah yang dia punya tradisi dan budaya kalau menglebaran ini dia naik perahu kita tidak mau dalam situasi konflik ini kemudian kita nanti terjadi karena raka laut dengan kasus pengucur banyak melumpangnya tergelam dan sebagainya ya banyak-banyak dirikan terima kasih jadi untuk masalah kapal itu terbesar atau tidak saya belum bisa dihubungkan tetapi penanganan kasusnya sekarang melibatkan dari korda korda air setempat dan dengan lapor dari Jakarta Yadi Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati